Dia pemirsa sebagai kaula muda terpilih yang memiliki tanggung jawab sosial. Para Duta Bahasa Provinsi Jami memiliki misi pelestarian aksara incung dan peningkatan literasi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Duta Bahasa Provinsi Jami terpilih tahun 2024. Sebagai kaula muda terpilih yang memiliki tanggung jawab sosial, para Duta Bahasa Provinsi Jami memiliki misi pelestarian aksara incung dan peningkatan literasi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Duta Bahasa Provinsi Jami terpilih tahun 2024. Hal ini dikatakan oleh Sakila dan Erdin Ramadhani Al-Matu, selaku terbaik satu saat diwancarai dalam gelaran pengandungkahan Duta Bahasa Provinsi Jami 2024 di salah satu hotel di kota Jami. Tambah mereka, nantinya program ini akan dibawa dalam event pemilihan Duta Bahasa Nasional karena seperti yang diketahui, juara satu provinsi akan mewakili provinsinya dalam pemilihan Duta Bahasa Nasional. Program yang akan kami laksanakan, mungkin nantinya kami akan berencana untuk membuat sesuatu gebrakan untuk anak muda. Yang sama-sama kita ketahui, semua itu bercemin kepada anak muda. Jika anak mudanya maju, maka generasinya akan maju ke depannya. Jadi kami akan menancang sebuah inovasi bagaimana sesuatu literasi itu dapat digemari oleh anak muda. Contohnya kita memasukkan ilmu pengetahuan literasi ke dalam permainan ataupun sesuatu yang menariklah bagi anak muda. Seperti itu. Yang lebih fokus ke literasi tadi ya, dikemas dengan cara yang disubah anak muda. Kalau dari mbaknya sendiri mungkin ada ide program atau kerida apa ke depannya ke masyarakat? Baik, dari saya yaitu ide pertama saya, pelestarian aksara daerah, yaitu aksara hitung. Yang mana saya menusupi pesako, permainan aksara hitung. Di mana pesako ini merupakan bidang susuk kata dari skrebel, skrebel yang tertera di atasnya aksara hitung. Maka dari itu kita bisa melestarikan aksara hitung pesako. Artinya program ini nanti bakal dibawa ke nasional ya, dua program yang direncanakannya. Iya, masih kami rancang. Sementara itu, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi atau IKADUBAS, Turino Adi Irawan mengungkapkan, sejauh ini Duta Bahasa telah menjalankan berbagai pengabdian kemasyarakatan seperti Sasmi Tabahasa yang merangkul rekan tuli. Ada pula Niaga Bahasa, serta program pelestarian lainnya. Untuk kerida dari Duta Bahasa, sebenarnya ini yang menandakan pembeda antara pemilihan Duta Bahasa dengan pemilihan yang lainnya, yaitu adalah kerida Duta Bahasa. Kerida ini merupakan program yang harus dilaksanakan Duta Bahasa dalam menyosialisasikan kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Nah, kerida yang pernah dilakukan oleh Duta Bahasa di tahun 2021 itu adalah sarba, di mana lebih dekat dengan teman tuli. Kemudian di tahun 2022, kami mengangkat pelestarian bahasa daerah melalui tradisi lisan dadung. Dan di tahun 2023, kami mengkolaborasikan program Niaga Bahasa melalui besanak. Jadi, usaha melalui bahasa di besanak di Kelurahan Tengah. Alhamdulillah, ketiga program ini mendapatkan apresiasi dari nasional sehingga Duta Bahasa Provinsi Jambi bertahan satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang bertahan menjadi sepuluh besar di nasional. Untuk pesannya, kepada para pemenang Duta Bahasa 2020? Untuk pesannya, malam ini hanya penganugerahan pemenang saja, tetapi tugas sebenarnya adalah setelah terpilih menjadi pemenang ini, bagaimana kontribusinya dalam menyosialisasikan bahasa kepada generasi muda. Terakhir harapannya, Pak? Harapannya mereka mampu membuat kegiatan yang bisa menarik minat generasi muda untuk lebih memahami bahasa, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia, penempatannya di dalam Trigatra Bangun Bahasa tadi, seperti itu. Terima kasih telah menonton!